Halo assalamualaikum welcome back to my youtube channel sebelumnya jangan lupa pencet tombol merah subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan dari channel ini oke teman-teman langsung saja disini udah aku siapin 4 siung bawang putih kemudian ada 5 siung bawang merah ini udah dicuci bersih dan dipotong-potong ya kemudian 1 buah cabai merah atau secukupnya lalu cabai rawit secukupnya kemudian garam secukupnya kira-kira setengah sendok teh lalu penyedap rasa kira-kira setengah sendok teh ini kita ulek dulu boleh juga kalau mau di blender atau di iris atau dirajang ini aku ulek kasar biar nanti rasanya itu lebih sedap nah ini udah cukup ya kemudian siapkan daun bawang atau bawang pre secukupnya ini kita iris-iris lanjut selai jeris secukupnya ini juga kita iris-iris dan cabai rawit ya secukupnya jadi ini cabai rawitnya tadi ada yang di ulek ada yang dirajang tapi ini opsional kemudian disini aku pakai sawit secukupnya boleh juga kalau misal mau diganti sayur lain ya misal kubis atau brokoli selera lanjut sosis secukupnya ini opsional ya bisa diganti dengan daging ayam atau udang selera nah kalau udah selanjutnya kita akan rebus mie-nya ini udah aku siapin air yang udah mendidih nah ini kita rebus mie-nya setengah matang nah ini udah setengah matang ya udah cukup langsung kita angkat dan tiriskan setelah itu siapkan telur disini aku pakainya 4 butir telur dan ini aku tidak mau pakai minyak goreng ya jadi cuma diorak-karik setengah matang kalau misal teman-teman mau pakai minyak goreng juga bisa dan ini aku masukin telurnya waktu kompornya masih belum dinyalakan jadi nanti langsung diorak-karik nah ini sambil dinyalakan kompornya langsung diorak-karik sekali lagi kalau misal teman-teman gak pakai cara ini pakai cara biasa diorak-karik pakai minyak goreng selera gak apa-apa nah ini udah setengah matang ya udah cukup selanjutnya siapkan wajan dan panaskan sedikit minyak setelah minyaknya udah panas tinggal kita tumis ya bumbu yang udah digulek tadi kemudian tinggal kita masukkan sosisnya ini kita tumis sampai setengah matang setelah sosisnya udah mulai setengah matang masukkan sawinya lanjut masukkan daun bawang seledri dan juga cabai nah ini kita aduk sampai rata kemudian tambahkan sedikit air kira-kira 100 ml lalu masukkan mie yang udah direbus tadi ya setengah matang ini kita aduk sampai rata kemudian masukkan semua bumbu indominya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini kita aduk sampai rata terakhir masukkan telur yang udah diorak-arik tadi ya setengah matang jangan lupa di tes rasa ya ya ini menurut aku udah pas tinggal angkat oke teman-teman ini udah jadi ini jadinya banyak banget ya jumbo bisa untuk satu keluarga ini rasanya enak banget ya gurih pas kayak beli-beli jadi jadi kita masak indominya tomi instan gak gitu-gitu aja kita bikin seperti ini enak banget jangan lupa cobain di rumah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati